Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara membuka mata batin Membuka mata batin adalah perkara gaib Yang sebetulnya tidak menyalahi Kejaran agama apapun Baik Islam, Kristen, Hindu, maupun Buddha Melakukan pembukaan mata batin Justru dianggap bisa mempertebal Tingkat keimanan kita kepada Yang maha kuasa Karena kita jadi bisa melihat Alam gaib Yang selama ini tertutup oleh Dinding yang tebal Adapun jika Anda berpikir Untuk berusaha membuka mata batin Berikut ini Tiga tahapan Yang harus Anda lakukan Dalam cara membuka mata batin Dengan mudah Tanpa bantuan orang lain Yang pertama Membuka mata batin Dengan puasa beton Puasa beton adalah Puasa yang dilakukan pada beton Atau hari kelahiran Anda sendiri Jika Anda lahir di hari Sabtu Pai Maka setiap hari tersebut Anda harus melakukan puasa Sama seperti puasa pada umumnya Untuk mulai puasa beton Anda harus membaca doa niat Saat tidak Makan sahur Niat Terjemahannya kurang lebih Sebagai berikut Hamba niat berpuasa hari ini Sebagai ungkapan rasa syukur Atas limpaan anugerah Dan rahmat yang engkau karuniakan Pada hamba Dua Membuka mata batin dengan sedekah beton Selain berpuasa Untuk dapat menerapkan cara membuka mata batin Anda juga diwajibkan untuk melakukan sedekah beton Sedekah beton adalah sedekah yang dilakukan pada beton Anda dengan cara memberikan uang sebesar nominal jumlah hitungan beton Kepada kaum yang membutuhkan Seperti fakir miskin Janda tua Anak yatim Dan lain-lain Tiga Membuka mata batin dengan mandi suci Setelah melakukan puasa dan sedekah beton Untuk dapat menerapkan cara membuka mata batin Terakhir Anda harus melakukan mandi suci Mandi suci adalah mandi Pertawabatan yang dilakukan pada pukul 12 malam Untuk mencucikan diri Baik dari hadas Najis Serta pikiran-pikiran negatif Yang selama ini Berbender Di dalam hati Dan kepala Anda Mandi suci dilakukan dengan Tak cara persis sama dengan mandi wajib Yang biasa Anda lakukan Sehari-hari Hanya saja niat yang digunakan Atau dibacakan Memiliki sedikit perbedaan Ini niatnya Saya niat Mencucikan jiwa dan raga pada hari ini Dari segala bentuk hadas Najis Dan pikiran jahat Serta hal-hal negatif Sebagai bentuk Pertobatan hamba Kepadamu ya Allah Setelah melakukan tiga ritual Cara membuka mata batin itu Pagi hari Anda Akan merasa Jadi orang yang baru Anda sudah memiliki sebuah kemampuan baru Mata batin Anda bisa Dengan mudah terbuka Jika diminta Dan ini berarti Anda sudah akan dapat melihat Sesuatu yang kasat mata Mulai dari melihat jin Menerawang ke masa depan Dan melihat hal-hal yang telah terjadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih.